Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Putri Isti Channel Teman-teman, tadi malam muncul spoiler baru loh teman-teman Dan ini yang kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin Karena bocorannya sudah keluar dari tahun kemarin Ayo coba debak, spoiler apakah itu? Nah semoga kali ini gak PHP ya teman-teman Seperti spoiler musim gemi yang gak tau entah kemana kabarnya ya teman-teman Jadi teman-teman jangan nagis aku dong musim seminya Tadinya ke apa tahun itu ya teman-teman Oke teman-teman sebelum lanjut Ayo yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa like videonya Terima kasih Oke teman-teman yuk langsung saja kita lihat spoilernya Dan nanti kita bahas secara detail ya teman-teman Inilah dia spoiler tentang Airpods Terlihat disini ada sebuah pintu Terus masuk ke dalam Oh ternyata mereka sedang meeting di kantor Di tempat ini ya teman-teman Ada satu orang yang memaparkan Dan disitu ada gambar pesawat Dan ada simbol tanda tanya Tapi sepertinya yang rapat disitu sudah tahu ya teman-teman Bakal muncul pesawat terbang Dan mereka pun sangat bahagia seperti kita ya teman-teman Lihat ada foto pesawat aja Di stasiun bawah tanah kita udah girang ya teman-teman Ditambah lagi Di dalam kereta ada foto pesawat lagi Waduh tambah girang lagi dan makin penasaran lagi Dan sekarang sudah terpampang nyata Tentang spoiler Airpods ya teman-teman Pastinya ada pesawat dong Dan gimana nih perasaan teman-teman Pastinya pengen buru-buru naik pesawat terbang ya teman-teman Dan aku pun juga begitu Pengen tahu dalamnya seperti apa ya kira-kira Oke nanti kita lihat semuanya lagi Dan kita lanjut dulu ya teman-teman Setelah menunjukkan gambar pesawat Akhirnya gadis itu pun menunjukkan tentang lokasinya Lokasi dimana airport nanti bakal muncul dan dibangun Dan aku akan perbesar dulu ya teman-teman Karena aku juga penasaran Ini kira-kira ini lokasinya dimana ya teman-teman Apakah di dekat perumahan atau di tengah kota nih Oke aku akan perbesar dulu Loh ini lokasinya kira-kira dimana ya teman-teman Kok lebar sekali Dan juga ini ada sungai kecil ya teman-teman Ini sepertinya di bagian belakang nih teman-teman Bukan di bagian depan Jadi tebakan kita yang ada di perumahan itu salah nih teman-teman Dan ini terlihat sangat lebar sekali ya Oke yuk mari kita lanjut lagi spoilernya Setelah menunjukkan lokasinya Si gadis itu pun menunjukkan tentang pesawatnya Dan dalam pesawatnya Tapi sekilas saja nih teman-teman Oke yuk mari kita perbesar Waduh ini masih tan putih ya teman-teman Dan ini ada anak panah Terus ada tempat duduk Terus ada seperti pintu Apakah ini jalan menuju airport Atau jalan masuk menuju ke pesawat nih teman-teman Oke ini masih belum jelas ya teman-teman Masih samar-samar Jadi kita lanjut lagi spoilernya Oke dan disini keluarlah muncul pesawat yang sedang terbang ya teman-teman Dan oh inilah dia Oh ini saat kita berada di dalam pesawat nih teman-teman Wow kita bisa naik pesawat Kita bisa terbang nih teman-teman Dan inilah dia sekilas pemandangan di dalam pesawat ya teman-teman Jika nanti kita naik pesawatnya Dan yuk mari kita lihat Apakah ada lanjutannya Selain di dalam pesawat ini Ini baru kecil banget ya potongannya ya teman-teman Jadi belum semuanya nih Aduh makin penasaran aja ya teman-teman Oke mari kita lanjut lagi Oh itulah dia pesawatnya coming soon Dan kita lihat Oh disini ada gambar airportnya loh teman-teman Dan kita lihat Waduh ini sepertinya mapnya ini bakal berubah ya teman-teman Oke kita lihat disebelah kanan itu ada rumah kecil Terus disampingnya ada airport Terus di depan airport ada host mereka Terus disamping airport itu ada stasiun Loh ini maksudnya ini mapnya bakal diganti atau gimana ya teman-teman Dan kita lihat airportnya itu gede banget loh teman-teman Super gede banget Dan disitu juga ada menaranya di atas ya teman-teman Terus di depan airportnya juga ada logo pesawatnya Wow ini keren sekali Dan ini tingkat berapa ya teman-teman Oke tingkat 1, 2, 3, 4 Apakah ini bakal jadi tingkat 4 Wow ini sih bakal gede banget ya teman-teman Melebihi mall Ya iyalah airport pastinya melebihi mall ya teman-teman Wow ini keren sekali Dan lokasinya ini dimana Aku masih bingung ya teman-teman Untuk lokasi airport nantinya Karena disamping airport itu ada stasiun Tapi ini berada di sebelah belakang nih Bagian belakang nih teman-teman Bukan bagian depan Waduh ini ku makin penasaran saja Apakah nanti mapnya bakal diganti Dengan map yang baru Dengan urutan-urutan yang berbeda Waduh kalau mapnya diganti sih Kita bakal dapat suasana baru ya teman-teman Jadi gak gitu-gitu aja Untuk pertokoannya Kemungkinan diganti berjejer Dan untuk bangunan-bangunannya Ini di bagian belakang Nah semoga saja diganti ya teman-teman Supaya kita juga gak bosan Dan ada nuansa baru Atau suasana baru Tapi kita gak tahu ya teman-teman Apakah itu hanya simbolis saja Untuk simbolis airport Ada rumah Ada stasiun Ataukah nanti benar-benar Bakal diganti mapnya Karena airport kan itu lebar banget ya teman-teman Gede banget Apalagi disitu bakal jadi lantai 4 Jadi kita lihat Untuk update selanjutnya adalah Airport Bangunan baru Nah semoga saja Ini gak mengecewakan ya teman-teman Semoga saja ini Langsung terbuka Besok saat update Nah kemungkinan itulah sebabnya Dari kemarin-kemarin tuh gak update-update ya teman-teman Ternyata Ava Talulat itu lagi Mempersiapkan airport Nah dari kemarin Ini yang lagi update itu Yang bagian transportasi ya teman-teman Ada di sekolah Ada kereta Dan ini muncul pesawat ya teman-teman Berarti kemungkinan ya Mau diberesin tentang transportasinya dulu ya teman-teman Tapi semoga saja Update-nya ini keren dan menggelegar ya teman-teman Karena ini airport loh Gede banget Dan ini yang kita tunggu-tunggu Dari tahun lalu Berarti wah ini euforianya Ini bakal lebih dasyat ya teman-teman Oke teman-teman Itulah dia spoilernya Yang super duper kita tunggu-tunggu Dan semoga saja Di malam Jumat nanti Bakal update ya teman-teman Atau hari Jumat Nah ini semoga saja gak mundur ya teman-teman Tapi mundur gak apa-apa Tapi parahnya lagi Nanti Ephone dulu yang Ngeluarin update-nya nih Jangan sampai ya teman-teman Jangan sampai seperti di toko furniture yang dulu Tapi tunggu dulu teman-teman Jadi bukan hanya satu spoiler saja yang keluar nih teman-teman Ternyata ada satu spoiler lagi loh teman-teman Dan itu lokasinya ada di sekolah Tuh ada mading Terus nah itulah dia untuk pintunya Apakah pintunya ini yang berada di sampingku Dan inilah dia ruang kepala sekolahnya ya teman-teman Ada komputer Ada komputer Terus ada Oh ini hampir sama seperti yang ada di kantor ya teman-teman Yang tempat manager itu Dan apakah nantinya disini juga ada rahasianya Wow sepertinya Banyak rahasia yang ada di kantor kepala sekolah ya teman-teman Dan juga banyak perabotan barunya Oke teman-teman itulah dia dua spoiler update-nya di next update Nah kira-kira Untuk malam Jumat nanti bakal update yang mana nih Kalau menurutku kayaknya sih yang ruang kepala sekolah dulu ya teman-teman Kayaknya nggak mungkin yang R pun deh Waduh kita nggak semangat lagi deh Tapi nggak apa-apa ya Mending ada bangunan baru ya teman-teman Walaupun itu hanya penambahan ruangan yang ada di sekolah Oke teman-teman itulah dia Dua spoiler hari ini yang sudah kubahas Dan semoga teman-teman tetap semangat ya Tetap suka dengan adanya update nanti Entah itu airport atau entah itu kantor kepala sekolah duluan ya teman-teman Yang penting nanti ada bangunan barunya Dan sampai disini dulu videaku kali ini Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Sampai jumpa lagi di video selanjutnya See you bye 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 Terima kasih telah menonton!